Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Lycoris Recoil Dan kali ini tuh mengenai sebuah teori liar lagi yang merujuk kepada pengkhianatan dari C-C1 gitu Dan apakah C-C1 akan berada di pihaknya si Alan di akhir cerita? Dan ya, mari kita coba bahas Ya jika kalian sudah menonton episode keempat dari animenya Lycoris Recoil Kalian pasti sudah tau lah, itu kan sebagian besar alasan C-C1 ini terkeluar dari DA Itu adalah untuk bertemu dengan orang yang memberikannya kalung dengan logo Alan Organisasi Dan orang tersebut itu adalah si Shinji gitu Nah, apakah C-C1 akan benar-benar pergi dari Lycoris Reco dan meninggalkan si Takina? Hmm, menarik gitu kan Ya jadi bisa saja hal itu terjadi Nah, jika kalian pernah melihat salah satu potongan klip di video promosi dari anime ini Itu yang mana Anda menampilkan Pakina dalam keadaan mental yang sangat rapuh Dan juga menampilkan para karakter dari Lycoris Reco tanpa adanya C-C1 disana gitu kan Dan dengan nuansa atau vibe yang mungkin sedang mendung atau mungkin sedang berduka gitu Nah, apakah pada saat itu C-C1 benar-benar pergi meninggalkan Mika dan Takina? Dan dia benar-benar bakal menggabung sama Alan Organisasi? Jadi menurutku akan ada masa di mana episode yang menceritakan C-C1 mengetahui identitas Shinji yang sebenarnya dan menemuinya gitu kan Entah itu untuk niatnya menyadarkan Shinji Ataupun malah kembali berpihak kepada Shinji gitu kan Atau bergabung kepada Shinji Nah, namun jika melihat sifat dari C-C1 yang bengal gitu kan Dan juga menyunjung tinggi yang namanya itu menolong orang lain Dan kayaknya ini bakalan bentrok sama apa yang sedang Shinji lakukan Kemungkinan C-C1 akan datang kepada Shinji untuk menghentikannya tanpa melibatkan Takina gitu Karena menurut C-C1 gitu kan Masalah Shinji adalah masalah yang harus diselesaikan oleh para anak-anak Alan Organisasi Sebagai bentuk tanggung jawab karena telah diselamatkan oleh Shinji dan Alan Organisasi Jadi mereka mau balas budi dengan membersihkan nama Alan Organisasi gitu kan Makanya dia mau menyelesaikan masalah dari si Shinji Dan ya kasus dari penjualan senjata yang begitu banyak gitu kan Penyeludupan senjata tersebut Jadi kalau diketahui sama publik gitu kan Itu bakalan ngerusak nama dan citra dari Alan Organisasi yang udah dibangun Sangat-sangat indah gitu kan Sangat-sangat terhormat lah gitu kan Makanya C-C1 mau melakukannya itu sendirian Atau mungkin sama anak-anak dari organisasi Shinji Atau lebih tepatnya itu anak-anak dari organisasi Alan gitu kan Untuk bisa membersihkan nama dari Shinji dan juga Alan Organisasi Sehingga nama tersebut itu tetap bersih lah dan harum di masyarakat gitu kan Karena memang ini anime penuh dengan apa ya sebuah ketidakjujuran Atau mungkin banyak hal-hal yang tidak di publik secara benar Terutama DA yang menutupi kasus dari penyerangan di stasiun bawah tanah kereta gitu kan Kereta stasiun bawah tanah yang awalnya itu adalah kejadian yang benar-benar diserang sama si Majima Ya tindakan terorisme tapi malah ditutup sebagai suatu kecelakaan Agar membuat masyarakat itu tetap denang gitu kan Dan itu mungkin bakalan terjadi juga Di sini dimana saat C1 ini tuh ingin Kasusnya dari Alan Organisasi yang udah ketahuan sama mereka itu Nggak sampai ke publik gitu kan Dan ini bakalan menarik banget kalau beneran terjadi seperti itu gitu kan Nah jadi ini mungkin alasan kenapa Mika tidak ikut campur lah Atau tidak ikut membantu C1 dan tidak membiarkan Pak Kina juga ikut terlibat gitu kan Namun jika adegan di opening yang mana menampilkan C1 dan Pak Kina Bertarung bersama di sebuah gedung beneran itu diadaptasikan menjadi salah satu episode anime Kemungkinan besar setelah kejadian tersebut lah C1 baru mengetahui keterlibatan Alan atau Shinji Dalam perdagakan senjata di episode ke satunya kemarin gitu kan Namun ya pada akhirnya Pak Kina juga bakalan ikut terlibat Karena menurut Pak Kina hal tersebut itu adalah hal yang mungkin masih berkaitan sama dirinya Dan dia bakalan nyusul C1 ke medan pertempuran tersebut gitu kan Karena Pak Kina memiliki alasan yang sangat kuat banget Karena dia juga terlibat gitu kan dalam kasus penjualan senjata di episode 1 kemarin Dan mulai beranggapan kalau dia bersyukur banget gitu kan Pernah dikeluarkan dari DA karena kasus tersebut Dan membuatnya itu bertemu sama C1 gitu kan Teman yang sangat mengerti dirinya gitu kan Ya mungkin ini terlalu liar banget lah teorinya Jadi ini ya nggak mungkin bisa diadaptasikan selalu semuanya gitu kan Tapi ya itulah nikmatnya berteori gitu kan Jadi bagaimana menurut kalian Apakah alur seperti itu bisa diadaptasikan di animenya Likolis Recoil Menarik untuk kita tunggu gitu kan Dan ya untuk animenya sendiri Animenya dari Likolis Recoil ini tuh bakalan kembali hadir nanti di hari Sabtu Malam Minggu gitu kan Setiap hari Sabtu malam Minggu di musim ini Dan kalian bisa nontonnya itu di B-Station secara gratis gitu kan Dan ya kayaknya itu ajalah menurutku Mengenai sebuah teori dan alur yang mungkin agak terlalu ekstrim gitu kan Tapi ya semoga aja adalah nyangkut dikit-dikit gitu kan Dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya Dan jangan lupa kalau kalian punya teori mengenai Likolis Recoil Kalian bisa tulis di kolom komentar Karena ini channel bebas banget untuk berteori Selagi kita sopan dan santai aja gitu Dan ya stay cool